Intro Welcome to HSR Wheel Nah kali ini guys gue diundang ke gudangnya atau kantornya Olipi Titi Lubrikan nih Wah ini kantornya gede banget ya Tuh dari sini aja kita udah disambut ada kontainer yang disusun Itu gue gak tau apaan tuh Dan disini ada gudangnya juga nih guys Nah disini gue gak sendirian Ada abang kita Kita panggil aja langsung Bang Rizky Halo Bang Sintan Sehat Bang? Sehat Yoi Nah Gimana Bang Rizky? Kan gue diundang nih kesini Kali ini kita ada itu apa namanya Bagi-bagi THR gratis nih After lebaran kita bagi-bagi Olipi gratis untuk para influencer-influencer otomotif Nah kebetulan ini ada kesempatan buat HSR Lewis nih Langsung kita kasih gratis Olipi Titi Yoi Berarti yang Gue kan bawa dua mobil nih Si Ruby Sama si Mercy Berarti tuh dapet Dua-duanya Dua-duanya Oh biasanya hampers kan dianterin ya Ini gak Gue diundang Ngasih hampersnya disini Oli ya Ah cakep sih sesuai sih Nah berarti Langsung kita gaskan kesini Tapi kalau ini emang buat Ganti oli juga bisa? Enggak kan? Kalau disini juga Disini kantornya Kantornya dan gudangnya juga ya Cumaan kalau misalkan mau ganti Kita otor itu udah tersebar di seluruh Jakarta Cuma ini karena khusus untuk para influencer otomotif Kita kasih free ganti gratis juga di kantor Nah itu Makanya kayaknya langsung ganti yang si Ruby dulu deh Karena Ruby kan solar Gue pengen tau nih oli solar seperti apa Oke Yuk langsung kita gajain Yoi Nah guys jadi ini mobil yang kita ganti ini si Ruby dulu nih olinya nih Mbak Rizky ini pakai oli apa nih si Ruby? Ini si Ruby kita kasih oli bestseller kita nih Bestseller dari VTT Ini untuk mobil diesel ini banyak diminati juga nih Banyak diminati oleh para komunitas semi-sell Dan para pengguna mobil dieselnya sendiri Kita kasih yang tadi namanya komplek sintetik Full sintetik 5W30 Oh ini tipenya 5W30 Full sintetik Nah ini cocok banget nih buat Ruby nih Cocok banget ya Karena standarnya Ruby ini sendiri Yang gue tau itu di 5W30 5W30 berarti cocok nih Pas ya Nah yang gue tanya ini sebelum kita masukin oli Ini bedanya full sintetis dengan yang sintetis aja tuh pasti ada perbedaan dong Iya bener Itu apa tuh perbedaan dari oli di titik sendiri? Yang perbedaannya di sintetiknya sendiri itu Bahannya tuh udah full sintetik Jadi nggak ada campur dengan mineral lagi Kalo misalkan sintetik tuh jatuhnya semi-sintetik Oh gitu Jadi belum 100% full sintetik Yang tulisannya sintetis aja ya Iya ini udah 100% full sintetik Oh gitu Nah ini cocok untuk mobil-mobil diesel modern Nah ini cocok banget nih Ini yang dipake-pake anak-anak balap ini bisa juga ya? Anak balap juga sering pake nih yang terutama yang sering drag di sentul tuh Nah ini sering pake Nah ini kita pake di ruby ya kan? Padahal mobil ini bukan mobil balap guys Iya Juga belum cumi-cumi nih Nah kita pake ini piti-iti Cuman buat harian juga cocok juga mas Cocok juga ya? Cocok buat harian cocok ya? Karena ukuran dari W-nya nih pas nih Nah kadang-kadang banyak yang bertanya 5W30 ini apa sih artinya nih bang? 5W ini kan winter Winter Iya dia tuh angka di saat kondisi suhu itu dingin Winter 5 Jadi di 5 itu mentok angkanya Terus yang 30 ini untuk dipanas Panasnya Panas ya 30 Oh betul Habis itu dari segininya nih tadi gue liat Ada kayak tulisan-tulisan Ford-nya nih Mana? Nah Nah bener Ini nih Jadi emang udah masuk speknya mobil Ford ya Nih bisa kita liat Tuh Ini emang dipas banget nih Mobil kita Ford Olinya juga dari PTT tuh emang khusus juga buat Ford Nah ini gue gak ngerti karena PTT sendiri Dari Thailand ya Bahasanya juga Bahasanya juga bahasa Thailand nih Punai Punai Itu ya Gak ngerti lah Tapi Tapi ini recommended banget Untuk kalian-kalian yang nonton ya Kalian wajib ganti oli PTT Karena performanya udah gue cobain di mobil CGT nih Itu kan yang bensin Nah ini yang solar nih Habis itu bang Produk dari PTT ini sendiri ada apa aja sih bang selain yang untuk solar ini Ataupun ada tipe lain apakah? Nah kita itu kan ada Untuk koling mesin ada 3 series ya 3 series Dynamic series itu untuk koling diesel Performa series untuk mobil bensin Dan challenger series itu untuk koling motor Wah ada juga koling motor? Oh iya bener Kita lengkap Di PTT diberikan sini Dan selain itu kita ada oli gardan juga Oli transmisi Additive booster Dan ada flashing oil Oh flashing oil kayak di CGT kemarin ya Kemarin Itu bagus banget tuh Kalau misalkan abang Sebelum pergantian oli Pake flashing oil dulu Jadi Krak-krak yang di mesin itu Semuanya dibuang Iya semuanya luntur lah Dibersihkan oleh si flashing oil tadi Tapi berhubung mobil si Ruby ini Ganti olinya kan ini pas ya Nggak kelewatan juga nih bang Karena filter oil juga masih baru Sayang gue mau ganti Gak usah lah kayaknya flashing oil Jadi langsung aja kita ganti olinya Nah kalau untuk harga sendiri nih bang Itu varian dari harga berapa aja sih dia? Kisarannya Kalau harganya itu Star itu per liter dari 140 ribuan 140 ribuan per liter Per liternya Nah ini sendiri berapa liter nih Kalau setiap paketnya Kalau dari produk yang dinamik Full sintetis ini Ya kira-kira 140 dikali Ya sekiranya 1 jutaan lah 1 jutaan ya Itu berapa liter deh berarti 7 Dia akan 6 plus 1 Beli 6 gratis 1 liter Beli 6 liter gratis 1 liter Jadi kalau misalkan teman-teman mobilnya 6 liter nih Ya lu punya cadangan 1 Lu beli 6 Yang ketujuhnya lu gak usah beli lagi ya Lu sisain 1 nih Itu Cuman di fork sendiri kan Itu kapasitas olinya 8 liter 8 liter benar Berarti tinggal beli 1 liternya aja Beli 1 liternya aja Cuman terkadang kita ada promo juga Ada promo juga Apa itu Beli yang paketan 1 galon Yang 6 plus 1 Dapat bonus lagi yang 1 liter Terkadang kita ada promo juga Nah itu Nah kalau teman-teman misalkan Lagi luar kota tuh Ngedapetinnya gimana sih ini PTT Nah untuk PTT lubricants ini sendiri ini Sudah tersebar di beberapa kota Di Indonesia Nah untuk mencari sendiri gak Gak ribet lah ya Gak ribet Iya gampang juga sih sebenarnya Nanti kalau misalkan Mas Lagi di luar kota Butuh ganti oli Bisa hubungi di Instagram PTT aja Atau gak Cek websitenya Nanti ada nomor telepon Kita akan bantu disana Kita akan bantu cariin Bengkel-bengkel dimana aja Yang udah ada Oli PTT Nah itu Jadi lu jangan nanya-nanya lagi di komen ya Boleh lu nanya di komen Nanti gue jawabin Dimana Oli PTT yang bisa lu datangin nih Berarti ini Tinggal kita eksekusi aja ya Eksekusi aja Coba Ini pertama kali ya Pertama kali Ford Ranger si Ruby kita Pake oli PTT Kita yakin nih HS Rewells Mobil-mobilnya Bakal nagih pake PTT Makanya gue kesini Ngeliat si GT itu Formanya makin Bertenaga Suaranya adem Dan dingin adem Mesinnya tuh Kalau lama-lama jalan macet-macetan Gak panas ke oli-oli kemarin Itu lebih adem Oke bang Langsung kita gaskan aja ya Langsung kita ganti aja Langsung kita ganti aja Nah ini berarti Lebih Yang di bilang tadi bang ya Di 5W30 ini dia Emang khusus buat ini Warnanya itu ya Berbeda nih Biasanya warnanya kan lebih agak pekat Karena default sintetis lebih agak Bening dikit bang ya Bening dikit ya Bening ke emasan ya Iya bening ke gold-goldat Nah ini intervalnya itu Sampai dengan 10.000 km nih Ini untuk 10.000 km setiap Ganti olinya Atau 6 bulan ganti 6 bulan ganti Nah ini pas Gue udah lama banget nih Ini bulan 11, 2022 Berarti sekitar 6 bulanan ya 7 bulan 6 bulan lah Ini 10.000 km Ini 10.000 km Berarti kalau gue ke Sumatera Itu 10 kali bolak-balik Kalau gue ke Pekanbaru Atau ke Padang ya Kemarin ada satu influencer Yang pake oleh kita juga Itu dari Bandung ke Aceh Bolak-balik itu Total kilometernya 8.000 km 8.000 km Itu gak ada masalah sama sekali Sama mobilnya Gak ada masalah Gak ada trouble ya Dan dia juga pake Additive booster dari kita Yang untuk naikin Angka cetan booster Yang untuk dicampurin ke solar Iya Nah ini ada gak sih Buat ini Ada Ini ada Ada ya Itu gue ningkatin tenaga juga Nah ini isinya dia berapa liter nih bang Ini 6 liter Dia 6 liter ya Nah nanti kita isiin Semuanya total 8 liter Total 8 liter Berarti habis 8 liter Di mobil ini guys Nah ini udah mulai Habis tuh Ini isi 5 liter bang yang ini ya 6 Oh 6 6 liter nih Satu galonnya Nah ada yang bingung nih Galon apa jirigen yang ini Kalau gue sih nyebutnya ini jirigen ya Jirigen minyak Kalau basah Riau nya Sumateranya Jirigen bensinnya kayak gini nih Tapi kalau disini basahnya lain katanya Galon Misalnya kalau mesen Gak ngerti Satu dirigen apaan Satu galon Ini 6 liter Nah kita masukin Yang kemasan liternya lagi nih Nah itu Gue pingin ngedengerin nanti nih Setelah kita Masukin oli nya Suara mesin Makin adem Gimana Nah Cumpain habis ini Bening banget ya Iya Nah sudah 7 guys Sudah 7 liter Kita cek dulu pake stick Cek dulu sticknya Berapa Nanti baru tuh Ketauan Nambahnya seberapa 7 liter cukup ya Tuh pas banget Berarti 7 liter cukup Sama filter dia 8 liter Kalau dia ganti aja Dia sekitar 7 setengahan lah Ini lebih dikit aja gak apa-apa Oke Nah kita dengerin Pas dia hidup ya Tuh jauh lebih halus Daripada Sebelumnya Karena oli nya kan udah kelewatan juga ya Dari kilometernya itu udah lewat Hampir 800 kilo Gue lewatin dari Oli yang lama Ini lebih adem guys Nah kalau suara ketek-ketek-ketek itu Suara dari Masing-masing injektor mesinnya Karena solar Nih Hah Udah adem lagi Si Rubik Nah ini udah keluar Tinggal kita yang Mercy kita ganti Oke Nah guys ini si Mercy udah dikeluarin oli lamanya nih Nah ini yang gue liat sih Emang udah Emang udah Tuh encer banget Dan ini tekstur dari Oli lamanya nih Tuh Udah kayak air ya Udah hitam Pekat banget hitamnya Makanya kita sekalian ganti Dan karena kita dapet Dari VTT ini dapet Hampers lah Nah untuk mobil ini sendiri Kan dia yang 250 Jadi CC nya itu Kalau di STNK sih gak nyampe 2000 ya 1800 sekian lah Yang gue lucunya Dari mobil ini mesinnya Nah ini kan ada kisi-kisi nih Nah sebelah sini ada kisi-kisi angin ya Untuk filter udara Di sini ada juga nih Tapi ini gak ada Tuh Gak ada sambungan ya Malah ini ketutup cover Ada penahannya di sini Karena Kalau yang tipe mesin yang lain Bodinya sama Jadi kayak E300 Nah itu dia baru Memakai Seringan udaranya dua Di kanan kirinya Beda mesin Tapi dengan Bodi yang sama Habis itu Mobil ini sendiri Mesinnya belum kita apa-apain Cuman Kita ganti Tuh Nampot doang Dari VRD Tuh kelihatan kan Sebelah situ Ininya tuh Frontpe Frontpe ya Tuh Frontpe kelihatan Sudah full Frontpe sampai belakang Nah ini tinggal kita Tuang aja Oli yang kita pakai Dan gue pengen nanya-nanya Ke Bang Rizky lagi Oli apa sih yang kita pakai Di mobil Mercy ini Mari kita tanya Nah Bang Rizky Ini Oli yang Akan kita masukin ya Di mobil ini ya Di Mercy ya Ini kayaknya berbeda nih Kalau ini Untuk khusus ini ya Ini PT Timur Perikas ini Performa Euro Scene ini Khususus untuk mobil-mobil Eropa Oh jadi sekarang udah ada Untuk Eropanya nih Ini terkutus untuk mobil Eropa Cuman dengan standar yang dia punya Dia kan ada dua sertifikasi Ini Apinya Api SN Api SN AC AC3 Oh AC AC3 Jadi bisa buat Mobil diesel juga Oh bisa juga diperuntukkan Untuk mobil diesel Benar Tapi dengan Syntheticnya ini Di 5W 30 ya Iya Untuk kegantaran sendiri 5W 30 Skositasnya Dan udah full sintetik Full sintetik Nah ini termasuk Salah satu produk high-end kita Ini high-end kita Ini di Topal Majuro Scene Gitu Ini cocok banget nih Di Mercy Benar Apalagi teman-teman kan Banyak yang pake mobil Mercy BMW Eropa yang lain ya Ini cocok banget nih Benar Apalagi dengan spek yang udah CC3 yang diulang tadi Udah PSN Udah Apalagi udah full sintetis Yang gue paling suka sih Udah full sintetisnya ya Harga terjangkau Harganya berapa sih ini Ini per liternya 250 ribu Per liter 250 ribu Berarti kalo ganti mobil ini Sekitar 6 ya 6-7 6 liter berarti udah 1,2-an lah 1,2-an Iya 1,14 lah Iya 1,4-an 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 Ini satu Untuk mobil ini ya Nih Kalo kita liat Yang kecil aja Tuh Polumas Soalnya ini Premium Tuh Udah jelas Dan ini emang Bener-bener Dari Thailand lagi Gue bilang ya Ini emang oli Thailand yang Sekarang tuh lagi naik daun Dan banyak yang pake Bukan hanya mobil diesel Bensin Dan untuk mobil Eropa Juga tersedia Khusus Ini khusus lagi ada Euro Situ Oke bang Kita gas kan aja Langsung kita pasang Langsung kita masukin Masang lagi Yuk Nah Disini Masih abang yang sama Loh beda baju Oh kecapean Kayaknya bajunya ganti Tadi pake yang Ranger tuh bajunya Biru Hitam ya Biru Putih Merah Biru putih Merah Iya salah gue Yang ini hitam biru Nah bang Rizky Ini Untuk berapa kilometer nih Kalau ini di Thailandnya sendiri Ini rekomendasi sampai 20 ribu 20 ribu kilometer 20 ribu Atau 12 bulan ganti Berarti 1 tahun Lo gak usah ganti Oli Dengan budget 1.500.000 1.4 1.4 Di bawah 1.5 Lo udah Setahun gak ganti-ganti Oli Lo bisa Ya Nah yang tadi kan 10 ribu tuh si Rubinan Ini Untuk Eropa bisa Sampai 1 tahun Umur Olinya nih guys Atau 20 ribu kilometer ya Wah Worth it banget kan Makanya kita ganti PTT guys Oke bang boleh Gaskan aja Oke guys Udah keganti Olinya si Rubin ya bang ya Si Mercy nih Udah pake PTT Dari yang olinya tadi Khusus Ford ya kan yang itu Dan yang ini tadi Emang khusus Untuk mobil Eropa ya Eropa Erosin Erosin Nah ini udah kita tulis tuh catatannya 20 ribu berarti bisa Ya setahun lah umurnya bang ya 12 bulan ganti 12 bulan tuh baru bisa kita ganti lah boleh Oke guys Gue Sultan pamit undur diri ya Dan Marisky gue ucapin terima kasih banyak Terima kasih kita mampir ya Mas Sultan Iya siap Pokoknya tempatnya keren banget Dan hemperse keren Thank you Besok Kalau gue ada apa-apa kesini lagi ya Siap Oke bang Thank you Sekali lagi Nah guys Segitu dulu video gue kali ini Untuk kalian ya Semuanya Selalu berhati-hati berkendara Jangan lupa Di like Di subscribe dan komen Buat tetap pamit undurin Ingat velak Ingat aset Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax